Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu proses pengolahan minyak goreng dipabrik oleh chemical berikut adalah anggota dari kelompok ini minyak kelapa sawit sendiri merupakan minyak gabati dengan jumlah produksi tertinggi di dunia yang juga memiliki produktivitas yang sangat tinggi dari jumlah area perkebunannya sawit hanya menguasai hanya dari 5% dari total area di seluruh dunia namun dari jumlah produksinya adalah yang tertinggi mencapai 32% dari total produksi minyak gabati di dunia secara lebih detail nampak jelas jika produktivitas sawit sangat tinggi bahkan 5 kali lipat lebih tinggi dari biji rapa artinya dengan luas perkebunan yang sama minyak kelapa sawit yang didapatkan jumlahnya 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan biji rapa kelapa sawit dapat menghasilkan minyak dari buahnya ataupun dapat disebut minyak sawit atau palm oil dan juga dari intinya ataupun disebut minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil atau singkatannya PKO minyak yang menggandung triglyceridra yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak dan gliserol simplifikasi proses manufaktur oleh kimia dasar ditunjukkan pada gambar berikut reaksi kimia yang terlibat dalam proses produksi oleh kimia sawit adalah sebagai berikut pertama hidrolisis minyak triglyceridra dapat dihidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol yang kedua transesterifikasi proses pemecahan triglyceridra bisa menggunakan metanol menghasilkan metil ester dan gliseridra sehingga metil ester yang didapatkan bisa langsung diolah menjadi feti alkohol yang ketiga esterifikasi asam lemak yang terbentuk harus diesterifikasi dengan metanol menghasilkan metil ester yang keempat hidrogenasi metil ester harus direduksi atau dihidrogenasi menggunakan gas hidrogen dan katalisis logam berbasis tembaga untuk menghasilkan feti alkohol prosedur produksi pabrik oleh kimia yang pertama adalah asam lemak pada proses ini minyak dipletiment kemudian dihidrolisis untuk menghasilkan ketenenda asam lemak hidrogenasi sebenarnya tidak dilakukan langsung kepada asam lemak namun terjadi proses esterifikasi alkohol yang disirkulasi sehingga membantu ester lantai panjang yang kedua rute asam lemak metil ester rute asam lemak metil ester melibatkan proses pre-tentment kemudian triglyceridra dihidrolisis menghasilkan gliserin dan asam lemak kemudian dipolifikasi yang ketiga rute metil ester pada rute ini tidak dilakukan hidrolisis minyak menjadi asam lemak namun triglyceridra dalam minyak langsung diubah menjadi metil ester menggunakan reaksi transesterifikasi menjadi metanol banyaknya peluang berinovasi dalam industri oleochemia Indonesia harus berusaha menjadi yang terdepan dalam teknologi pemrosesan oleochemia berbasis minyak sawit karena Indonesia penghasil terbesar minyak sawit sekian prosesnya kami terkait dengan proses pengolahan minyak goreng di pabrik oleochemical sekian dan terima kasih selamat menikmati